Intro Pacarku dulu posesif banget Ya gaslighting, manipulatif, emosional, dan verbal abuse Tolong bertahan Aku sadar aku bodoh Susah banget lepas dari hubungan ini Sahabat-sahabat Sahabatku gak ngerti sama hubungan ini Tapi bagiku semua hubungan itu basically toxic Tergantung padarnya aja Intro Halo Aku Lily 35 tahun Seorang manajer dan baru pertama kali ngejalanin hubungan serius dengan Bayu 30 tahun seorang staff di kantor Gap umur 5 tahun ya sadar kalo aku udah gak muda lagi Mulai deh tuh aku ngulik mantan-mantannya Bayu dan ngerasa insecure Yang tadinya ke kantor pake kemeja dan celana panjang Sekarang pake blazer dan dress Aku juga pake behal dan nurunin berat badan sampai 10 kg Semuanya aku lakuin supaya aku menarik dan worth it di mata Bayu Karena aku udah melakukan perubahan untuk Bayu Wajar dong kalo aku nuntut dia untuk lebih terbuka dan cari kerjaan yang gajinya lebih tinggi Hah selama pacaran 5 tahun sering banget aku minta putus Aku ngerasa Bayu egois Aku terus yang nangguk beban finansial dan yang lebih ngeselin lagi Bayu tuh masih kontak dengan mantan pacarnya Tapi Bayu gak pernah mau diputusin Dengan segala pujuk rayunya aku luluh Satu bulan yang lalu kami menikah Tapi baru 4 hari kami berantem dan ia mukel paha aku Aku di Javu Mama papa aku tuh kalo berantem mirip kayak gini Sampai mamaku pernah kabur dari rumah Tapi sampai sekarang masih sama-sama Jadi kupikir pernikahan aku dengan Bayu bisa everlasting Sahabat-sahabatku gak ngerti sama hubungan ini Tapi bagiku semua hubungan itu basically toxic Tergantung kadarnya aja Itu Sabrina Itu tadi beberapa cerita dari audience women Yang mereka bersedia untuk menceritakan kisah-kisah terkait hubungan percintaan mereka Dari yang pacaran sampai yang menikah Sebenarnya kenapa sih orang itu terjebak dalam toxic relationship Beberapa alasannya nih Pertama bisa jadi adanya trauma Tapi traumanya ini gak cuma dari trauma Masa lalunya yang dengan pasangannya aja Bisa jadi traumanya udah ada dari masa kecil Nah, kenapa? Mungkin kurangnya adanya afeksi dari orang tua Jadi kan saya sudah memberikan uang nih Ya sudah, jadi clear masalahnya Padahal anak itu butuh disayang, dipeluk Akhirnya anak menjadi individu yang insecure Jadi ngerasa aku tuh gak layak ya di cintai Aku tuh takut ditinggalkan Tapi yang namanya hubungan itu kan dua arah ya Ada yang pengen nguasain orang lain Dan ada juga yang lebih klingi Klingi itu lebih bergantung Jadi gak pengen kehilangan pasangannya Dua poin ini menarik ya Jadi ada yang memang suka menguasai Ada yang memang sangat bergantung sama pasangannya Tapi sebenarnya mengapa sih orang akhirnya bertahan dalam toxic relationship? Ada insecure ya Akhirnya adanya self-esteem yang rendah Ngerasa bahwa dirinya tidak worth it Selain itu ada juga takut kesepian Karena udah sering bergantung nih yang tadi Klingi, jadi kalau aku gak sama dia nanti aku sama siapa Jadi takut nih Terakhir ada juga nih konsep cinta yang salah Kalau misalnya dia dari keluarga yang merasa dipukul itu gak apa-apa gak masalah Oh mama saya kabur nih, kayak kisahnya si Lili tadi ya Jadi kan oh gak apa-apa kok nyokap gue aja boleh keluar rumah Terus balik lagi Gimana dengan kalau sudah masuk ke jejam pernikahan? Tentunya akan jauh lebih kompleks ya Satu, adanya social pressure Berat untuk mendapatkan labeling janda, duda, nanti seperti apa Selanjutnya ada culture Dimana ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang tidak membolehkan untuk berpisah Selanjutnya ada juga financial Apalagi kalau punya anak, kayak gitu Nanti anak siapa yang ngurus, nanti biaya sekolah bagaimana Ada stigma-stigma di mana Kasian anak, nanti anaknya menderita kalau orang tua bercerai Dari sekian banyak data-data dan istilahnya faktor-faktor Kenapa orang terjebak dalam toxic relationship Tapi sebenernya kenapa sih orang tuh masih ke-keh gitu Untuk ya udah gue jalani aja toxic relationship ini Tidak sadar atau tidak menyadari bahwa hubungan yang dia jalani saat ini itu tidak sehat Atau hubungan toxic gitu Tidak sabar atau tidak bisa mencoba Tapi aku belum tahu Tidak sabar Tidak sabar Tidak sabar Tidak sabar Terima kasih.